Stres bisa menyerang siapa saja, baik wanita maupun pria. Tetapi tahu ke Anda, kalau wanita memiliki resiko 2 kali lipat lebih besar mengalami stres dibandingkan pria? Tidak ada yang mengalami stres berat akibat hidungnya berubah menjadi besar setelah melakukan operasi pastik. Tak hanya itu, hubungan dengan suaminya pun teretak dan berakhir dengan perceraian. Perceraian inilah yang membuatnya merasa ketakutan hak asu anaknya jatuh kepada sang suami. Karena takut berpisah dengan sang anak, anak langsung membawa serta Gleb anaknya untuk melakukan aksi bunuh dirinya saat Gleb tertidur pulas di pelukannya. Ada juga kisah tragis dari seorang ibu bernama Mutmainah. Ia tega memutilasi anak laki-lakinya sendiri yang masih berumur 1 tahun. Sang ibu yang masih berusia 28 tahun ini tega melakukan aksinya karena diduga mengalami stres berat. Lalu benarkah seorang wanita yang mengalami stres bisa berbuat nekat seperti itu? Secara psikologis, wanita sangat berbeda dengan kaum pria. Wanita adalah seorang pemikir keras. Mereka akan cenderung memikirkan suatu hal secara mendalam. Tak heran jika kemudian wanita juga sering menganggap masalah pribadinya sangat besar. Setelah diselidiki, perbedaan tingkat stres pada wanita dipengaruhi oleh masalah hormonal. Hal ini diperkuat dengan sebuah teori terbaru yang menemukan bahwa kejiwaan perempuan benar-benar dikendalikan oleh hormon corticotropin releasing factor. Atau yang disingkat dengan CRF. CRF merupakan hormon yang mengontrol dan mengendalikan kondisi kejiwaan manusia yang biasanya ditemukan pada wanita. Dalam risetnya, Rita Valentino, ilmuwan dari Children's Hospital of Philadelphia, Amerika Serikat juga menuturkan, hal ini dapat menjelaskan mengapa perempuan dua kali lipat lebih rentan mengalami gangguan yang berhubungan dengan stres ketimbang laki-laki. Jangan heran jika perempuan lebih cepat stres dan berubah mood atau suasana hatinya ketimbang dengan para pria. Lalu apakah kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi hanya karena faktor stres saja atau ada hal lain yang disebut skizofrenia? Apa itu skizofrenia? Depresi dengan skizofrenia tidaklah sama. Skizofrenia bahkan lebih berat dibandingkan dengan depresi. Skizofrenia adalah seseorang yang mengalami delusi bahwa orang lain sedang bersekongkol melawan dirinya atau anggota keluarganya. Paranoid juga merupakan jenis skizofrenia dengan jumlah kasus kejadian paling banyak dialami oleh manusia. Kebanyakan penderitaan skizofrenia paranoid mengalami halusinasi suara atau bisikan-bisikan di mana kenyataannya tidak ada suara yang nyata. Umumnya mereka juga mengalami delusi bahwa diri mereka lebih hebat, lebih kuat, serta punya pengaruh besar daripada kenyataannya. Penderitaan skizofrenia paranoid akan menghabiskan banyak waktunya untuk memikirkan cara melindungi diri dari musuh-musuh hayalan mereka. Ciri-ciri lainnya adalah penderitaan juga suka menyendiri, merasa cemas, berhati-hati, serta mengalami perasaan cemburu yang tidak realistis atau disebut dengan delusi cemburu. Selain gejala-gejala utama, penderitaan skizofrenia paranoid juga mengalami beberapa gejala ringan, yaitu suasana hati yang tidak stabil, terobsesi dengan kematian, serta kekerasan. Selain itu, mereka juga merasakan perasaan seperti putus asa, mengucapkan salam perpisahan yang tidak biasa, mendata orang-orang terdekat untuk membagikan barang-barang pribadi, dan berubahnya pola tidur serta makan.